Intro Sejumlah persiapan dilakukan Jemaah Sidu Wisata Madiun Haji Ulul Asmi sebelum keberangkatan pada Maret 2022 mendatang. Kali ini, Sidu Wisata Madiun mendapatkan fasilitasi manasik umroh dari pemerintah Kota Madiun. Dari Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun, Jemaah berangkat menggunakan Madiun Bus On Tour menuju ke area parkir Jalan Jawa. Di area ini, Jemaah disimulasikan untuk melaksanakan niat ikhram sebelum melaksanakan tawaf, sa'i dan tahlul. Setelah siap, Jemaah berjalan kaki sembari melantunkan talbiah menuju tempat tawaf di miniatur atau musolakabah. Dengan dibimbing mutawif, Jemaah melaksanakan tawaf dengan berkeliling sebanyak tujuh kali lengkap dengan doa-doanya. Setelah menjalankan sholat dua rokaat beserta doa bersama, Jemaah melanjutkan dengan rukun umroh selanjutnya, yakni sa'i. Jemaah Sidu Wisata Madiun Haji Ulul Asmi ini melaksanakan sa'i dengan berjalan kaki bolak-balik dari bukit sofa menuju bukit marwah. Hari ini kita laksanakan yang pertama kali di Pemkot Madiun. Ini Pemkot karena sebagai program religi wisata, oleh Pak Wali saya diterimasi di fasilitasi. Ya, se-arena satu sarana mulai dari tempat mikot di Jalan Jawa, kemudian melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i di sumber wangi ini. Ya, dalam keadaan lancar ya, kurang lebih sejak dua jam lah ya. Untuk itu saya terima kasih Pak Wali atas sarana ini. Alhamdulillah senang, ya bisa ngikuti sampai selesai, memuaskan. Insya Allah mudah-mudahan kami semua bisa berangkat, bisa sampai tujuan, ya bisa berkumpul orang banyak di sana. Alhamdulillah nanti biasa senang. Mudah-mudahan diberi lancar, aman, selamat, tidak ada langan apapun. Senang lebih baik, lancar-lancar, baik. Harapannya untuk ibadah nanti gimana Pak? Ya, semoga menjadi pembrol yang mabrur diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kesiapannya gimana Pak? Ya, baik-baik aja. Berbagai fasilitas yang telah disediakan pemerintah kota Madiun, dinilai sangat membantu jamaah yang melaksanakan manasik umroh. Semoga selamat di dalam hati, mendapatkan rilto ilai.